Gue bener-bener anjing lo ya bener-bener ya Bener-bener bansat lo anjing Gue kesel banget, gue bener-bener kesel banget karena Oke untung mungkin untuk mulainya kita bisa Tanyain outfitnya nih ko Gantian gue tanya nih Gantian Itu kan kalo gue sendiri Gue tau video dari sepupunya Gue tuh ko share di facebook Ini gila nih videonya anak-anaknya Yang bikin lo pengen capture Hype dan harga Outfit anak-anak itu tuh Apakah ada konten dari luar juga yang begitu Apa lo pengen apply kesini Karena belum ada yang disini Itu alesannya apa tuh? Sebenernya tuh dulu kan sebelum gue Sebelum gue pindah ke streetwear Gue kan dulu gaming kan ya Jadi ceritanya sedikit gue Oh lu gaming dulu awal ya? Bahkan gue tuh dulu gamingnya tuh Dari tahun 2012-an 2012-an Itu bahkan pas Kalo tau Reza Arab itu Pas mainin 10.000 subscriber itu pun gue udah main sama dia dulu Oke oke Gue inget banget tuh main GTA 5 Disitu kan Nah terus ada satu orang yang kebetulan Memang Satu tim sama Arab Namanya Magdi Gaming atau Danukarunia Dia itu Adalah orang yang mengajak gue Youtube pertama kali Tahun 2010 Itu gue kebetulan main Minecraft sama dia 2010 2010 Minecraft Minecraft tuh main game PC yang apa Building blocks gitu lah Bangun-bangun gitu Minecraft itu open world gitu lah game nya Dan disitu gue diajakin di Youtube sama dia Main game Tapi tidak sesuai dengan ekspektasi gue Maksudnya gue gak ngeris goal gue Karena Selama 8 tahun Subscriber gue stagnan di angka 18.000 Tapi kedepannya gue mikir kayak Oke gue pengen nyobain sesuatu yang baru nih Terus kayak Sneakers kan Februari 2021 Tahun 2016 Itu gue dapetin sepatu Notabene hype Pertama gue Yeezy Yeezy part black tuh Backlit place Menang Reckle Langsung gue jual ke temen gue 20 juta Oke Belinya Belinya 3,6 Jadi retail Retail Dan itu gue pake sebagai Modal awal gue Ya Reza-reza kecil-kecilan lah Terus Tiba-tiba Berarti kalo 2016 Lo masih gaming Masih gaming juga sebenernya Masih gaming juga sebenernya Tapi itu adalah awal Pemasukan gue Gue ke dunia Sneakers streetwear gitu ya Dan Lagi Jalan lagi tuh Pas tahun 2017 Kalo gak salah Ya 2017 atau 2016 Itu WSS 2.0 Perubahan secret society itu Berarti kayaknya 2017 WSS 2.0 Dan itu Gue diajak lagi Sama Danu Karunia Temen gue ini Jadi menurut gue sih Kayaknya gue bukan siapa-siapa Kalau misalnya gak ada dia Oke Shout out Danu 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 Karunia ini Dia ngajakin gue Untuk bikin konten Berapa harga of it Dan sebenernya konten itu Sebenernya udah dilakukan di luar Oke Oleh orang yang bernamanya Danonblogs Dan itu Baru 4 bulan lah Dia ngelakuin pada Bulan Juni 2017 Dan Si Danu ini Ngajak gue untuk bikin itu Di Jakarta Dengan Dengan Taste atau tweak Kita sendiri lah Style kita sendiri Itu Itu yang dari luar itu Dari negara apa? Dari negara Inggris Inggrisnya Terus eventnya Eventnya itu Yang tadi ditanya Drake itu bukan ya Iya itu Itu salah satunya Itu dia tuh Itu yang Alvy sampai 13 miliar tuh Buset Gila kan Nah Abis itu kan Gue berpikir Nah Emang ada apa ya Kalau di Jakarta yang semahal-semahal itu Gue tuh bener-bener belum tau banget Tadi lu ga percaya Ternyata lu ga percaya Gue juga belum tau Sampai video ini Terus pas pertama kali gue Lihat di eventnya sendiri Dan juga videonya Anjing Anjing Gila Harganya setan semua ya Terus kayak Dari situlah gue Interview Perorangan Gitu ya Dan gue Orang pertama yang gue interview Itu adalah Valen Valen Rolls Ya Peran denger sih gue peran denger Ya Lo pada tau lah Valen kan Banyak ini Sedikit kontroversi Sedikit kontroversi Kayak Young Legs nya Lagi itu sticker gitu ya Young Legs is a maker Tapi In a way Dia juga salah satu mentor gue Kalau menurut gue ya Karena dia Nge-introduce gue ke Apa Peranah streetwear Jakarta juga gitu ya Masuk ke scene situ lah Tapi balik lagi Untuk yang keberapa Harga outfit lo Itu pure Nyoba-nyoba doang Kayak Iseng-iseng aja Kita bener-bener ga ada Pikiran kalo bakal Se-viral ini Bahkan tuh Mikirnya cuma kayak 50.000 views gitu Ya Kayak upload regular aja Terus gue bener-bener Nganyangka banget Bisa sampe segila Gitu sih sejujurnya Dan gue liat Wah ini kan Gila nih Terus kayak Ya udah lah Coba lagi aja Terus Pertama lo berapa Viewers saat itu Yang bikin lo confident Itu 700.000 views Damn Wah itu bener-bener kayak Nganyangka banget sih Karena itu Dari gue 8 tahun ke gaming Oh ini Tadi gue ga ada yang kayak gitu Tapi lo melanjutkan akun yang sama Iya Gue melanjutkan akun yang sama Dan memang masih ada bekas-bekasnya Dan ada juga kepikiran Pengen ngaljutin lagi Cuma memang kan Ya harus dipikirkan juga kan Ya bener-bener Gue ga bisa langsung asal Tiba-tiba gaming gitu kan Jadi 700.000 tuh ya 300.000 views Dan itu juga Di channelnya Danu juga Jadi di rilis di channel gue Di rilis di channel gue Di rilis di channel Danu juga Jadi ada 2 orang yang berbeda gitu Itu di tiap channel Di tiap channelnya 700 Danu malah lebih tinggi Dia sampai Satu setengah juta And Karena memang pada saat itu Danu itu Subscriber lebih tinggi Dia 117.000 Kalau gue masih 18.000 Karena kan masih staker Nah Abis itu Danu quit Youtube Danu quit Youtube Karena dia mau melanjutkan kuliah Dan memang mau Menseriuskan juga Dan akhirnya Yaudah Gue ga bisa ngajak dia Dan gue putuskan Yaudah Gue sendirian aja Dan Gue mencoba untuk Ngeintroduce diri gue sendiri Di Streetwear Indonesia ini Dan disitulah Gue coba bikin di Jakarta Sinterdai Tahun 2017 Yang pertama Yang pertama Yang kedua Yang Pak Jokowi datang Kedua Nah Itu Pas Di saat itu Gue juga ga nyak Kalau bakal se-viral itu juga Dan ini Viral lebih gila Ini sampai 2 juta views 2 juta views Dan Setelah itu Gue akhirnya Oke Ini kayaknya Gue cocok nih Di rana ini Episode kedua Langsung 2 juta Langsung 2 juta Gila Episode yang di rana streetwear Iya Dan itu pun Menurut gue sih salah satu Yang bikin Orang Pengen nonton Itu gue thumbnailnya Orang Memakai Hoodie Supreme XLV Yang mantap ini harganya 70 jutaan Gitu kan Dan Yaudah Dan Seiring waktu berjalan Gue memulai lagi Dan itu Yang Jakarta Sinterdai itu Sebenernya itu sebelumnya Ada konten yang Membuat channel gue nge-booming Karena kan Kalau misalkan kita Ngomongin cuma konten 1 video doang Itu Gak bakal lama Apa Masanya gitu ya Maksudnya kayak Bakal ada momentum Yang bakal bikin turun gitu ya Nah Gue buat 1 konten Yang bernama Hunting Fake Hunting Fake Masuk ke toko-toko Sini Bukan Hunting Fake Itu adalah konten Yang dimana Gue Melakukan reaction Terhadap orang-orang Yang pake barang KW Oke Tersinggung Nah Ini ceritanya nih Bahkan konten itu Sekarang udah gak ada Di hapus Iya Kenapa Gue dulu Membikin Hunting Fake Itu juga pure fun Terus Akhirnya gue React ke orang itu Dan memang Pada saat dulu itu Gue bener-bener Wah itu gue bener-bener Kayak Itu gue akuin banget Gue salah sih Gue bener-bener Menghina orangnya Gimana coba Gue menghina orangnya Itu kayak Jadi dulu Dari ke tokonya nih Bukan Ini gue nge-react ke video orang Oh gue ke video orang Iya gitu Anjing Ini ngapain sih Lu beli-beli kayak gini Orang udah judge-justin harganya gue kayak gini Dan ini tag Tagnya tuh bener-bener kayak Tag yang lu bisa liat Itu bener-bener bukan Tag Supreme banget Dan gue bener-bener Melontarkan Kata-kata lumayan kasar gitu ya Pas saat dulu ya Dan sampai-sampai Itu membuat gue Itu lu naikin di Youtube Iya itu Itu membuat gue Malah jadi naik Tiba-tiba yang gue 18 ribu Pas dua hari Lah kok 31 ribu Subscriber Subscriber Wah ada apaan nih Misalkan gue bingung kan Lah kok bisa kayak gini gitu Padahal kan Belum pernah ada yang bikin kayak gitu kan Iya Gue juga bingung Wah ini Aduh Wah ini gawat nih kok Iya Terus akhirnya Gue mencoba Untuk melakukan itu lagi Karena memang banyak banget yang pengen lagi Pengen lagi kayak Bang bang lagi dong lagi dong Akhirnya gue bikin lagi Tapi dengan Yosho lo yang berbeda Dalam artinya tuh lebih Santai lah Lebih kalem gitu kan Tiba-tiba Penontonnya gak suka Bang Gue pengennya ngegas Lah Ya serba salah dong Gitu kan gue Request-request mereka tuh Iya Terus kayak Waduh gimana ini kan Yaudah lah Gue coba Bikin Content Reaction yang Gak Memperlihatkan muka orangnya Lebih memperlihatkan Barang-barangnya aja Iya barang-barangnya aja Dan gue kasih tau Gimana cara Caranya Ngebedain Antara fake dan asli gitu Esensi dari hunting fake itu Sebelumnya memang buat fun-fun aja Tapi lama-kelamaan gue Mulai berpikir Wah ini udah Memulai mendapatkan Views gitu-gitu Gue harus bener-bener Memikirkan juga nih Harus bertanggung jawab Gitu kan With great power comes with great spark Gampangnya gitu aja Kayak Wah ini gak bisa nih Gue harus bener-bener ngetukin Karena akhir itu Esensi gue itu adalah Membantu orang Untuk Ngebedain mana yang fake Dan mana yang asli gitu Akhirnya Sering waktu berjalan juga Itu Gue dapet Siniran Dari Iser Oke Gata Iser Emang ya Cuma orang Iser Iser dulu waktu itu Lagi nge-review Erjo dan 3 Black Semen Tahun 2000 Tahun lalu kok gak salah ya Itu nge-release Rilis lagi tahun lalu kok gak salah ya Gak hafal gue Gak hafal gue Tahun lalu kok gak salah Hina bocah-bocah yang pake fake Wah gue langsung Terpukul kan gitu kan Gak hafal Wah ada apa nih Gitu kan Cuma memang pada Saat itu udah temenan belum Oh belum Gue Memang Tapi gue tau Iser Gue tau dia siapa Dan gue memang menghormati dia Sebagai orang yang Jadi pelopor juga ya Dia juga salah satu orangnya Di sneaker ya Di sneaker gitu ya Dia juga salah satu Key people lah Di sneaker ya Terus gue Ya gue aja ngobrol Gue aja ngobrol Terus tiba-tiba memang Waktu itu gue Itu beberapa hari sebelum JSD JSD yang Pak Jokowi JSD yang Pak Jokowi Habis itu gue bilang kayak Bro gimana kok Besok kita ketemu nanya Terus dia langsung kayak Apasih kayak lo Sok kenal Sok kenal amat lo sama gue gitu Gue dikasih gitu kan Terus kayak Oh yaudahlah Sampai aja lah Di DM itu? Engga di komen Kayaknya masih ada komennya deh Lo cari aja di Erja dan 3 Black Semen tuh Di reviewnya Iser Masih ada kayaknya tuh Di komen youtube ya Itu gue bener langsung disitu Gue ini Yaudah kan Gue kan Gue juga gak pengen ada masalah sama siapa-siapa kan Gue juga Aduh Terserah deh Gue pengen Misalkan kayak Dokter Tirta berantem sama siapa Yaudah berantem aja soal udah Udah bodoh amat Ya pasti gue gak ikutan gitu ya Gue nyimak aja lah Pelan berantem mukulin orang Bodoh amat lah Itu urusan lo gitu kan Gue gak mau ikut-ikutan lah Karena gue juga Di apa Rana streetwear atau sneakers ini Gue juga anak baru Anak baru banget malah Ya anak kemarin soalnya Maksudnya kayak Belum ngerti apa-apa gitu Itu gue masih pengen mencari tahu tentang Kayak gimana sih kayak gini kulturnya Terus Ist itu siapa-siapa aja isinya Ya Dan Setelah itu kan Huntingvek itu adalah Yang membuat gue Booming lah ya Gitu Setelah beberapa jalan itu kan Gue kedepannya juga mikir Ini apakah selamanya gue bakal kayak gini Masa gue Channel gue Isi huntingvek doang Kayak gitu kan Gue juga pengen nyoba kan Dan itu gue belum Gitu agak ganjel Iya agak ganjel Dis itu gue belum Kepikiran untuk Nge-review bareng-bareng hype Gue belum kepikiran buat Bikin Konten lain-lain brand lokal Itu belum sama sekali Dari situ gue Tanya-tanya sama teman gue Sekarang gue udah kayak gini Menurut lo gue harus ngapain gitu-gitu Terus kayak Ada satu temen juga yang bilang kayaknya Coba aja lo bikin review sneaker Terus kayak gitu tuh Gue ke jaclot tuh Nah itu juga salah satu hal yang Nginfoin gue tentang jaclot juga Tuh jaclot tuh ada banyak tuh Bener-bener yang wakil juga tuh Gue beritahu ada istri ke jaclot ibi Iya Lu dia emang gak pernah dateng ke jaclot Kemang gue ke jaclot tapi gak ada lu Kemang gue ke jaclot tapi gak ada lu Gue syuting soalnya Oh bisa Gak 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 Gue ngomong Nah gue ke jaclot kan Abis itu Gue di Inilah Jaclot pertama tahun berapa Ya jaclot pertama tuh Tahun 2000 Berapa ya Kayaknya 2017 atau 2018 Itu yang Lebaran Pernama Senayan Iya Dan disitu Gue baru kenal tuh Brand-brand Semua Semua brand yang bener-bener Belum pernah gue liat Contohnya kayak Leaf Shining Bright Thanks Insomnia Itu boss-boss nya semua tuh Sangi Sandrico Dreambirds Iya Dreambirds Cruise Wah itu bener-bener kayak Wah gokel juga gitu ya Terus gue liat Itu juga pertama kali gue kenalan sama Pamex 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 owner nya Cruise tuh Pamex Praditya Dan lain-lain gue juga Kenal nama Mohan 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 Gitu-gitu Disitu sih masih belum ada AHA ya Masih belum ada AHA ya Dan setelah itu Oh yaudah nih kayaknya Bagus juga nih Ngomongin soal ini gitu kan Ngomongin soal brand-brand lokal Dan belum ada juga sebenernya Gue ngecek-cek youtube Belum pernah ada yang Nge-review Cruise Nge-review Tanksysomnia Dan juga Untuk yang non-checkload Seperti Ages Galaxy Pagiculture Itu belum ada yang review Terus gue, oh yaudahlah Gue coba review Dan ternyata Views nya juga lumayan Dan setelah itu Akhirnya gue bikin konten Ya tentang sneakers dan streetwear juga Babe gitu ya terutama Gue jujur cinta banget sama Babe Jacket Shark Babe itu Itu gue dirumah ada sekitar 60 lebih Punya lu sendiri Punya lu sendiri Itu untuk Gak dijual Itu buat koneksi sendiri Dan itu gak pernah gue pake Gue bener-bener cinta sama brand Babe sih Dan sering waktu berjalan lagi Akhirnya kan Gue mencoba untuk Ngekuatin banget brand Hybease ini Akhirnya gue pake terus gitu kan Gue kayak Ya bener-bener tipikal Hybease banget lah Makanya waktu itu Pas yang Farfest waktu itu Gue pake skimash Itu kagak jelas kan Makan itu Pakai kagak jelas kan Terus juga Itu belum setahun lalu Belum setahun lalu Belum setahun lalu Dan itu gue juga pake Bacana berubah Terus sama jaket snowboard Makanya gue kaget nih Dan itu gue disindir lagi Sama seseorang Itu lu mau ngebuild image sebagai Build image sebagai The most hered Hybease Anjir Anjir Kacik Abis itu Ada yang ngindir Izzer lagi Temennya Izzer Ah ini temen Bryan 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 atau Bryan Bryan atau Bryan 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 atau Diarjo Wah, gue gak tau tuh kalau bakal dia upload di Youtube. Justru itu kan gue maki, gara-gara kan emang buat video doang kan. Gue, ya main-main aja lah. Terus si Brian, terus bilang kayak... Posting. Iya, ngeposting. Bang, ini udah 200 juta, tapi gayanya kayak monyet. Wah, ngasar juga tuh. Kok ngasar kayak gitu deh. Pokoknya isinya itu nyindir pakaian gue. Terus kayak, wah, nyindir juga sih. Kena juga. Iya, kena juga. Tapi lu gak kenal dia. Wah, kenal dia. Dan akhirnya gue ketemu dia itu di... Dreadspot Market. Nah, disitu gue ketemu lah sama Brian. Gue ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya, ya biar suasananya makin adem gitu ya. Gue nge-review brand dia. Brandnya apa saat itu? L.O.C. Oh, L.O.C. Terus abis itu, ya udah gue ajak vlog lah gitu kan. Kayak, eh, brah ini gimana? Inspirasi dari mana? Akhirnya kita, ya udah. Clear. Clear dari aman nih. Oh iya, sebelum Brian, ada lagi yang nyindir. Bukan nyindir sih ya. Gue berantem, sempet berantem sama orang. Jadi apa? Easer dulu nih. Easer dulu. Easer dulu. Brian. Enggak, sebelum Brian ada lagi nih. Jadi Easer, ini kan main di sini nih. Ini nih, Dokter Tirta. Aduh. Tamu-tamu teman dari ko semua. Di ko ga suka nyindir nih. Dokter Tirta. Dokter Tirta itu, ini miskom. Sebenernya tuh miskom. Sebenernya tuh miskom. Jadi yang berantem itu adalah fansnya Dokter Tirta sama fans gua. Oke. Jadi itu, Dokter Tirta waktu itu lagi bikin konten yang gimana dia menyindir konten berapa harga fit lo. Tapi itu berapa harga fit lo nya? Jeju. Dia belum tau gua. Iya. Tapi. Tak kena sama kata saya. Iya. Subscriber gua, nangkepnya. Enggak pertiatan diri gua. Akhirnya. Untuk memadamkan suasana lagi gua review band dia juga. Yang komonium loh. Komonium studio. Berarti dia lebih memilih untuk mengalah. Iya. Untuk. Oke juga. Oke juga. Iya. Gue salut sih. Dia ke Jakarta juga nih Bi. Ternyata. Lu juga di Jakarta belum pernah ketemu dia kan. Padahal gua loading. Loading out lho ko. Loading out lho ko. Loading out lho ko. Loading out lho. Loading out lho. Ya iya. Kemarin di Patrim Timur. Hahaha. Enggak. Kemarin di Gambir Pak. Kemarin di Gambir Expo. Di Gambir. Maksud gua jauh. Terlalu jauh buat Riko. Jadi. Menurut lo. Brand-brand di sana. Yang oke kan itu harus butuh krus. Dan lain-lain. Kalau yang gak oke. Menurut lo. Ini brand image. Dan kenapa gak oke. Ada gak? Ini. Udah ya berantem. Berantem aja. Udah berantem lah ya. Jangan lho. Jangan lho. Jangan lho. Kalau pertama sih. Kalau menurut gua. Itu. EFG. Ini perlu di beep. EFG. Enggak. Ini kita ngomongin. Opini. Ini opini gua aja ya. Karena menurut gua sih. Anjir. Lo. Discon segede gitu. Lo ngancurin brand value lo sendiri sih. Kalau menurut gua sih. Yang gua appreciate banget tuh. Misalkan kayak. Disconnya berapa? Apa? Disconnya yang bener-bener segira itu. Bisa sampe. 50 ribu. 75 ribu. Gitu gitu lah. Dan itu pun kayak. Ya udah. Dia memang sih. Cuannya gede. Maksudnya cuannya dalam artinya tuh. Pemasukan yang gede. Gede-gede kan banyak yang ngantri gitu ya. Ya. Cuma. Lo ngedestroy brand value lo banget. Karena. Menurut gua. Brand-brand Jakot. Kebanyakan. Itu ya. Ya udah. Jualan aja. Cuci gudang. Cuci gudang. Ya cuci gudang. Bukan nge-introduce brand mereka ke. Apa. Orang-orang di sana. Dan. Menurut gua sih. Salah satu orang yang mampu. Mengadaptas. Mengadaptasikan diri. Dengan era straightway sekarang. Yang juga. Dari asing tuh. Udah lumayan populer tuh. Salah satu itu adalah Cruise juga. Cruise. Karena dia. Berani. Menaikan. Harganya. Dari 150 ke 250. Dan itu masih ada yang beli. Bahaya. Itu masih ada yang beli. Di Jakot. Di Jakot masih ada yang beli. Masih ada yang beli. Oke oke. Dan. Dan juga sama kayak Urbane kan. Urbane. Urbane ada berapa? 190. 190. Masa. Lu mau aja emang. Kalau misalkan nanti. Lu pengen ada diskon gede-gedean jadi 50 ribu. Kakak mau kan. Gak mau. Lu ngancurin brand lu banget. Sumpah. Itu lu ngancurin brand value lu banget. Sama juga. Ehm. Salah satu brand yang. Sedang panas banget. Dalam artian tuh. Lagi. Populer banget lah disanya ya. Bi-hype. Ehm. Apa nih? Aha. Aha. American Hamburger bukan? Ya. Oke. Sebelum gue diserang oleh bocil-bocil A-Team. Bocil-bocil A-Team. Tapi kalau menurut gue ya. Aha itu adalah sebuah brand. Yang akan mati. Kalau pemiliknya hilang. Dalam artian tuh. Dalam artian bukan. Ehm. Ownernya tuh gak ada gitu. Dalam artian begini. Ata. Itu pemilik A-Ha. A-Ha itu akan selalu ada. Di saat A-Ha ada. Di saat A-Ha itu tidak akan mempromosikan brand A-Ha lagi. A-Ha bakal mati. Percaya sama gue. Kenapa lu yakin begitu? Kenapa lu yakin begitu? Karena udah ada buktinya. Siapa? Pertama buktinya itu contohnya adalah. Yang Lex dengan Yokes. Oke. Itu mati tuh ya? Iya. Yokes walaupun matinya tuh bukan kayak mati total. Tapi memang masih ada perjalanan dikit. Tapi itu juga gak ada. Udah sekarat lah ya. Udah sekarat lah ya. Sebenernya masih ada. Dan akhirnya yang Lex pun bikin brand baru. Persona. Iya. Yang notabene lebih bisa diterima oleh general audience. Kalo misalkan Yokes kan duster banget pak. Duster. 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 Ini kan gue mau memberikan opini gue aja. Kayak. Lu ngapain sih beli brand-brand kayak gitu. Di saat lu masih ada pilihan yang lain. Seperti. Cruise. Yang harganya lebih murah bahkan. Iya. Hoodie-nya pun cuma. 300-400. Kalo gak salah. Lebih murah lah. Dibandingkan A-Ha. Dan A-Ha pun juga. Sekarang udah banyak kawain ya pak. Ada kawain ya. Gue udah liat di Tokopedia pak. Iya. Sangat. Kita juga lebih banyak di Tokopedia ada. Oh di sini. 70 ribu. 70 ribu. M square juga udah ada. Nah. Kalo soal itu. Kalo soal barang fake gitu ya. Itu juga. Menurut gue sih. Ya gue juga sedih juga ya. Walaupun A-Ha mungkin adalah salah satu brand. Mungkin gak terlalu gue demen juga. Cuma memang gue juga sedih. Di saat mereka tuh direplikasikan. Dalam artian tuh ya. Gue yakin. Desain yang kayak gitu. Membutuhkan waktu juga. Untuk membuatnya gitu ya. Tapi back again. Menurut gue sih. Ya. Kalo sebagai brand A-Ha tuh. Gak banget kawain juga sih. Dalam artian tuh. Masih ada banyak sekali yang harus dikerjakan oleh A-Ha. Untuk membuat mereka menjadi sebuah brand yang memiliki brand value yang sangat tinggi. Walaupun kita lihat dari brand value itu. Misalkan dari harganya itu udah tinggi. Itu menurut gue sih bukan. Itu gak mencerminkan kalo brand lo tinggi gitu. Menurut gue. Brand lo tinggi itu di saat yang gimana. Orang-orang general audience tuh mau pake brand lo. A-Ha menurut lu gak mau tuh? Wah. Gue. Lu gak juga. Gue tanya temen-temen. Gue gak ada yang mau sih mau pake. General audience yang kelasnya apa nih? A-B, BC, apapun. Apapun. Bapak-bapak. Berarti kayak kita. Iya. Bapak-bapak. Orang tua. Gitu-gitu. Siapapun dia lah. Itu mau. Contohnya kayak misalkan kayak sepatu kompas nih. Yang gue pake. Itu kebelan sepatu kompas. Baru aja di Instagram tuh. Nge-upload foto. Sepatu kompas dipake sama tukang penjual apa gitu. Itu bisa diterima oleh semuanya gitu. Itu pernah dipake konsep sama sepatu brodo itu. Iya. Iya. Dan juga. Dan juga. Kita tau kan. Sepatu kompas. Berkelompasi sama Brian. Yang notabene harga resellnya lebih gila. Berapa tuh sekarang? Sekarang. Satu sampai satu setengah juta. Jualnya di? Di JSD. Seratus. Tiga seribu rupiah. Tiga seribu rupiah. Tiga seribu rupiah. Tapi disitu. Itu yang bener-bener. Yang effortnya tinggi. Lebih tinggi lagi. Dan. Sejujurnya itu. Bener-bener ngenain banget. Sneaker-sneaker Jakarta. Dan akhirnya. Itu juga dibarengi dengan. Ini ya. Lagi hype-nya kompas juga. Oke. Itu juga mungkin ada salah satu faktor. Gimana membuat. Sepatu kompas itu. Sepatu kompas Brian itu. Harganya resellnya itu tinggi banget gitu. Apalagi cuma dari salus perus gitu kan. Gitu. Ehm. Tapi ya. Yang gue selalu berharap sih. Buat brand lokal untuk kedepannya. Itu selalu mentingin brand value ya. Karena menurut gue sih. Di saat brand value lo makin tinggi. Lo sudah bisa. Go international kok menurut gue. Itu kok menurut gue sih. Oke. Ada gak di kacamata lo. Brand-brand lokal yang. Ini udah. Oke nih brand value nya. Gimana lo sebut. Versi lo. Kalau mulut gue ya. Dari pertama. Lo mau sebut berapa. Bebas. Itu public culture. Dan kayaknya sih udah. Mereka itu pun juga sudah berkolaborasi bersama. Brand Jepang kalau gak salah. Dan juga. Yang kedua. Itu adalah. Aegis Galaxy. Aegis Galaxy itu. Wah itu sering banget berkolaborasi sama brand-brand luar. Yang pertama tuh sama main source UK. Di United Kingdom. Itu kalau gak salah. Di Norwich kalau gak salah. Dan juga. Dia berkolaborasi juga bersama. Our Daily Dose. Yang walaupun memang Indonesia. Tapi tetep aja. Dia juga bisa. Berkolaborasi dengan. Berkolaborasi dengan. Apa. Brand atau corporate yang begitu besar gitu ya. Dan. Setelah itu yang ketiga. Cruise. 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 Menurut gue. Itu adalah. The true representation. Of the street culture in Jakarta. Kalau menurut gue. Karena dia mewakili semuanya. Skate. Cyclist. Fiksi. Vespa. Fate. Bahkan. Gitu gitu. Dan. Bahkan kayak. Tamiya pun juga ada tuh. Atlet Tamiya. Yang waktu itu. Kebetulan berkolaborasi bersama Cruise juga. Beatbox. Waktu itu kebetulan. Jakarta Beatbox. Rando dan The Gang. Kebetulan juga. Menjadi salah satu. Buzzer. Atau brand apa. Surah dari Cruise juga. Gue juga sih. Cruise. Cocok banget buat. Masuk ke brand. Internasional sih. Dua lagi. Kalau menurut gue. Sisa nya tuh apa ya. Dagadu. Selesai ya. Dagadu. Tenggol. Mungkin. Jogger Bali. Ya kan. Lokal brand. Dipake bule juga loh. Gua Internasional. Oh. Sepatu boleh ya. Sepatu boleh. Sepatu boleh. FYC. Gua gatau. Belum. FYC. FYC itu adalah brand cakot juga. Nah ini ada sedikit rahasia nih. Sebenernya tuh ga harus ngomong tapi gapapa lah. Jadi. Sepatu kompas ini. Pabriknya. Itu adalah pabrik namanya FYC. Oke. Dan sebenernya. Pabriknya ini ditinggalkan karena memang. Quality check nya juga masih kurang sebenernya. Dan sejujurnya ya. Gua liat sepatu kompas memang. Gak 100% bagus. Kualitasnya. Dan memang itu adalah hal yang membuat. Sepatu kompas itu. Tapi. Ada cerita lain dibalik itu. Tapi yang jelas. Salah satu orang internal FYC. Memegang sepatu kompas. Ownernya. Iya. Oke. Salah satu orang internal. Gitu. Itu. FYC. Terus yang terakhir. Jadi udah 4 ya. Udah 4. Yang terakhir. Kalo menurut gua yang buat gua internasional ya. Jadi gua internasional menurut lu. Patokan brand itu bagus. Menurut lu. Brand itu bagus. Oh engga. Engga juga sih. Engga juga kan. Kan tadi. Soalnya tadi. Empat empatnya lu bilang. Harus itu gitu. Empat empatnya tadi kalo gua simak. Kayak cruise. Ya karena dia bisa berpotensi gua internasional sih. Oh engga. Karena menurut gua. Ga cuman dari kualitas doang. Tapi. Kontribusi dia apa aja. Buat Indonesia. Kalo lu udah berkontribusi banyak. Untuk Indonesia. Waduh deh lu boleh deh. Lu sign off. Iya. Terusnya internasional gitu. Dan yang terakhir. Ya urbe lah. Gimana sih lu udah dari tadi. Kenapa kan. Tadi di dekat lima. Dia udah dekat tuh. Wah ini kapan nih urbe. Udah kesel tuh. Mumpanya itu. Karena bisa kita ga naikin. Gak. 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 Gua juga. Gua juga. Gua juga nunggu dia kayak. Urbe niwas. Urbe niwas. Dia udah biar ke bawah aja. Dia biar senih tuh. Biasanya biar yang mancing. Selain urbe. Nah ini bagus nih. Kita dibuin ya. Kalo urbe. Khususannya apa? Karena gua udah bener banget sama tulisannya urbe gitu. Yang pas urbe doang. Oke. Urbeen titik. Itu gua udah bener banget. Kayak gini nih. Ya itu. Nah ini. Jujur kalo misalkan logo ini gua kurang. Suri gini banget ya. Tapi kalo misalkan tulisan urbe ini gua udah bener banget. Dan sampe sekarang gua masih belum bisa dapetin ini. Tokopedia Autostock. Kenapa lu suka menurut lu nih? Karena ga ada brand lain yang bisa merepresentasikan Jakarta selain urbe. Ada Khusus. Apa? Khusus kan. Bukan Jakarta. Tentang itu dong. Tapi di Jakarta tadi bilang. Oh engga. Gua bilang kan street culture itu dalam artian tuh. Yang kayak cyclist. Streetwear. Skate. Gitu-gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Kalo menurut lu. Kan kita ada liat brand-brand yang lokal juga. Cuma yang harganya. Kaos 400. 350. Kan lu juga. Collector brand yang luar nih. Yang kayak Supreme. Yang menurut kita sih layak dengan harga segitu ya. Kalo menurut lu. Local brand dengan harga segitu gimana? Untung harga 350 ribu gitu. 400. 500. Ya barang-barang yang ada di Futurama lah. Oh. Ya boleh lah. Tapi kalo misalkan kayak gitu gimana ya. Kalo lu misalkan selamanya kayak gitu. Ya kapan brand lu mau maju. Udah gitu aja. Gampang. Berarti menurut lu kalo lokal terus set harga standarnya terlalu tinggi. Belum tentu maju juga tuh. Belum tentu maju juga. Karena ya. Back again. Ada serba salahnya. Karena misalkan kayak AHA. AHA kan ngecharsep brandnya tinggi kan. Tinggi banget kan. Tapi ya. Kontribusi dia apa? Dia cuma merch doang. AHA tuh merch. Bukan brand. Karena kalo meskipun di saat ATA itu udah mempermaskinkan brand itu lagi. AHA tuh akan mati. Batas maksimal termahal menurut lu. T-shirt yang normal. Berapa? Untuk lokal. Untuk lokal. Itu gue beli Rp. 659. Wow. Itu masih normal buat lo. Rp. 600. Itu lumayan ini sih. Itu udah maksimum sih kalo gue sih. Kalo gue sih. Rp. 600 tinggi. Kalo gue 2,5. Rp. 300 maksimal sih. Kalo buat gue. Lokal. Lokal brand ya. Iya. Kecuali bisa pecah collab sama siapa ya. Lain. Kalo basic t-shirt gue Rp. 300. Cuma kalau kolaborasi menurut gue sih. Ya paling cuma tambah Rp. 120 ribu aja sih. Iya. Gak mungkin kayak misalkan. Misalkan t-shirt biasanya Rp. 250. Kalo misalkan kolaborasi gak mungkin lah. Jadi 1,2 gitu. Maksudnya itu resell market ya. Kita ngomongnya kan resell retail gitu ya. Berarti kalo pas collab. It's okay. Untuk dinaikin dulu dikit. It's okay. It's okay banget. Karena. Ya tentunya. Karena netizen ini belum ngerti tuh. Yang gitu-gitu tuh. Kayaknya kok naik sih bang. Kok naik sih bang. Gitu tuh. Ada aja tuh komen-komen gitu tuh. Itu gue juga kesel sebenernya sih. Gara-gara ya. Mungkin emang udah terlalu dicekokin mulu kayak gitu. Dicekokin diskon-diskon-diskon mulu kan. Tapi ya gini. Kalo lu selamanya. Naruh harga segitu-segitu aja. Ya kapan lu mau maju. Oke lah. Jacklock. Tahun 2003 atau 10 tahun yang lalu. Lo naruh harga. 150 atau 80 ribu. Oke. Gapapa. Tapi kalo makin kesini. Kalo misalkan lu masih stay disitu aja. Tapi yang lainnya bisa. Matok harganya lebih tinggi. Kenapa engga gitu loh. Betul. Mungkin. Memang. Kita membanding-bandingkan. Cuma. Membandingkannya juga buat untuk yang lebih baik. Dalam artinya tuh. Kita bisa lihat keluar. Beb. Aja kaos 800 ribu. Dari Jepang loh. Bukan Amerika. Biasanya kan Amerika kan. Yang mempunyai power. Untuk mematok segitu. Tinggi harganya. Ya Beb aja bisa. Maksudnya kita ga bisa gitu. Maksudnya ga bisa gitu. Dan. Ini rencananya. Nanti insya Allah. Gua. Mau burqabis bersama Cruz. Apa. Dan gua yakin. Sama OMAX ya. Gua bakal naruh. Ya harganya ya. Sesuai dengan yang. Menurut gua sepadan aja gitu. Konsepnya gimana tuh. Bocoran dong. Oke. Konsepnya tuh adalah. Demokrazi. Demokrazi itu artinya adalah. Yang dimana. Terjadi false government. Atau dalam artinya tuh. Pemerintah menjadi oposisi. Rakyatnya yang menjadi. Eh. Dari Amartin tuh kayak berlawanan. Wih berat nih berat. Iya. Oke. Disitu gua bener-bener ngangkat. Semua aspek yang terjadi di Indonesia. Korupsi. Kemiskinan. Kesenjangan ekonomi. Ketergantungan sosial. Kecemburan sosial. Semuanya gua angkat. Kemiskinan. Korupsi semuanya. Lu tuang dalam kata-kata atau grafis tadi? Grafis. Oke. Peperangan gitu-gitu. Semuanya dijadiin satu. Itu adalah bentuk pelampiasan amarah gua juga. Terhadap. Eee. Yang gua juga gak mau ikut-ikutan politik lah. Gua cuma kayak teriak-teriak aja lah. Gua bacotor aja lah. Kayak Dr. Tirta gitu. Warna? Satu colorway? Dua colorway? Satu aja lah. Kaos dulu. Kaos dulu aja. Masih belum berani juga. Gua juga dari dulu. Banak banget yang minta. Yos kapan bikin brand? Yos kapan bikin brand? Yos gak ada kepikiran buat bikin siluet spatula lu sendiri. Anjir gua gak berani pak. Sama kayak Iseng. Gua gak berani. Kenapa? Emang belum disitu ya. Emang belum dapet aja ya. Gua belum dapet feelnya. Dan kalo dicepetin ya buat apa juga gitu. Belum matang ya? Iya belum matang juga. Gua gak berani pak. Gua bener-bener gak berani. Dan bahkan gua mendingan. Gua mendingan kolaborasi aja sih. Oh jadi ini maksudnya. Mau propose ke kita juga? Hahahaha. Kok udah ada tuan 13 nih. Siapa tau! Mas Bimim. Luar akar. Tapi gua masih ada jalan yang sangat panjang untuk mencapai level itu kompetikasi. Dan bahkan untuk sekelas urban pun yang sudah bisa mengandeng tuan 13 dan lain-lain. Ya gue masih belum bisa disini Kalo pun udah kopus Dia humble, baik dia masukin gue Koperasi email aja Profesor Tapi jujur, serius Itu gue ngelaskan gak gitu Karena gue makin dewasa mungkin makin tau diri kayaknya Tapi gue demen keteresterangan dia Karena lu naruh sumber pertama yang naruh kita di ranking 5 sebenernya Ini dengan konten lu yang berapa harga outfit lu kan Kita bisa liat juga nih udah Menginspirasi anak-anak kecil lain juga Ada juga yang viral kemaren namanya si Mundut Itu lu seneng gak tuh? Bisa menginspirasi orang cuman Dia main di kelas yang beda gitu Gue seneng banget, gue bener-bener seneng banget Di saat orang ada yang bilang Yos lo panutan gue, gue bener seneng banget sih itu Karena.. Lu mau gak jadi abang gue? Misalnya kan gue mau film banget Yos lo panutan gue banget Gara-gara lu gue jadi suka banget Bahwa itu gue bener-bener seneng banget sih Karena setidaknya dengan itu gue secara langsung Secara tidak langsung gue mengetahui Bahwa gue berkontribusi untuk brand lokal di Indonesia Iya betul Dan di saat mundut Nge-upload video berapa harga feed lo itu Yang gue gak tau itu Gatering apa Pertama gue ketawa Tapi gue in a way gue gak marah sama sekali Gue bener-bener pengen supportnya anak Tapi gue ngeliat Komennya Ah juh pedes-pedes parah pak Gila I'm geprek level 9 semua itu Komen-komannya Sumpah Geprek 5 5-5 Podes-pedes semua anjir Ada yang bilang kayak Muka kayak Anjing gitu Wah parah banget sih pak Terus bilang kayak Ah lo ngikutin Yoshi Olo gitu-gitu Wah Terus akhirnya Gue dengan dia Gue personally minta maaf juga ke dia Atas apa yang dilontarkan ke dia gitu ya Gue bener-bener kayak Kau yang minta maaf? Apa? Dia baik banget emang Ya karena gue gak tega anjir Sampai digituin Dan dia pun juga Kan mempromosikan brand lokal Itu adalah hal yang bener-bener gue Gue pengen banget Diterapkan ke semua viewer gue Lo harus bener-bener bangga Pake brand lokal Dan gue Dan dia punya brand akhirnya kan? Iya Namanya Such as code kalo gak salah Iya Itu Such as code Itu Such as code Cari aja di instagram Dan Gue juga kesel sebenernya Sama orang-orang yang Kayak Gimana ya Gue walaupun mau bikin seberapa benakpun rasa lokal Pasti gue dicap tuh sebagai Orang yang suka brand lokal Kayak Alah lo ngapain sih Tidak-tidak ke semua bangga pake brand lokal Lo pake brand asing tiap hari gitu Gue kesel banget sih sumpah sih Gue bener-bener anjing lo ya bener-bener ya Bener-bener bansat lo anjing Gue kesel banget Gue bener-bener kesel banget Karena Anjing gila Gue udah capek-capek men Dan gue bener-bener ikhlas Bener-bener ngejalaninnya Untuk ngepromosikan brand lokal Dan gue Bahkan tuh rela banget gak dibayar sih Gue bener-bener anjing Ngapain sih lo bayar udah Yang penting brand lokal ini maju gitu Gue pengen banget maju sumpah Dan Emang ada salahnya gitu ya Kalo misalkan gue mau mempromosikan dua-duanya gitu loh Gue kan mempromosikan Gue kan juga masih tetap ada jalan kan Hype money-nya Hype money-nya itu adalah konten yang gimana Gue mau mempromosikan brand-brand luar Dan gue juga ada kontrak sama Rebellion Itu gue juga Menjadi brand napastador mereka Dan disitu gue otomatis kan juga Mempromosikan brand babe juga kan Ya masa gak boleh sih Mempromosikan brand luar juga Mempromosikan brand lokal juga Mempromosikan brand lokal juga Anggapannya gini deh Gue ngelakuin kerjaan kotor Mempromosikan brand luar Mempromosikan brand luar Mempromosikan brand lokal Gitu deh Kayak gitu aja lah Nah itu Lu anggapannya kayak gitu aja Yang penting Dari diri gue tulus Dari diri gue Gue tuh ikhlas banget Ngebild brand lokal Gue juga pengen Bener-bener Ngebawa brand lokal tuh Ke dunia lah Bener-bener Kalo kemarin kan lu udah ke Bazar yang atas AB JSD Sempet juga ke Jacklot Ini lu mau ngulik kontennya Mungkin lu mau ke acara apa Acara apa untuk nanya harga Outfit lagi gak? Atau.. Gue Kebetulan kemarin sudah bikin video Bersama mundut Oh udah udah bikin dulu Kalo udah sih gue Memundut Di Jacklot Itu Jacklot perdana Maksudnya Perdana untuk berapa harga Outfit loh ya Bukan buat gue sendiri Tapi Iya itu Jacklot itu bakal menjadi Udah rilis belum? Belom Masih proses Tapi setelah itu Setelah Jacklot bakal ada lagi nanti Stellar Fest Stellar Fest official Itu gue gak tau berapa Tapi katanya Ntar gue infoin sama Dr. Tirta Di Dr. Tirta Yang ngurusin sneakers Yang ngurusin juga Bagian sneakers Itu Jacklot Stellar Fest Terus apa lagi ya? Mau ke sekolah Ke sekolah mungkin Atau ke kampus-kampus Nah Ke sekolah Gue ke SMA gue yang lama Gimana sih? Hazard Pusat Hazard Pusat Hazard Pusat tuh di Eh sisi ngamongan aja Dekat senangan Kebetulan Pamex itu senior gue Iya tau gue SMP nya Karena SMA 70 dia Oh iya Kalo Lu kan interview orang-orang Yang tanya outfitnya Kayak gitu juga Mahal-mahal juga Kalo menurut lu sendiri tuh Anak-anak highbiz itu gimana? Menurut gue Perlukah mereka beli Kaos yang 7 juta Untuk Untuk di accepted Di society Atau di kulturnya Atau di komunitasnya Menurut lu sendiri gimana? Menurut gue sih Ehm Highbiz itu Bisa negatif Bisa positif Tergantung lu Highbiz nya itu Highbiz nya itu ngapain? Maksudnya kalo misalkan Lu resell barang highbiz Itu kan positif Apalagi kalo masih muda Lu sudah berhasil Untuk membuat usaha Untuk diri lu sendiri Tapi kalo misalkan Lu highbiz Tapi lu pake duit orang tua Nah itu menurut gue sih Menurut gue sih Not cool man Maksudnya kayak Ya back again Kecuali kalo uangnya emang kenceng Kalo uangnya emang kenceng Silahkan Gak apa-apa gitu ya Cuma kalo misalkan Lu nanya apakah gue suka Enggak Ya gue gak suka Tapi kalo lu sendiri Kenapa? Udah gak pake Barang lain Udah berenjak dewasa ya? Iya jujur Serius Gue masing gitu Jadi kan Pakenya juga brand lokal Kaos juga brand lokal Kemarin sih JSD kemarin Udah begini nih Udah kalem Udah kalem Jujur lagi Makin gue tau Lu ngerasa kayak Gak pantas gue pake gini Sumpah Kalo gue inget dia pake kacamata itu Pecah gitu Yang di kuningan siti kan Berarti yang 60 hoodie babe Itu kalo emang keuangan lagi mepet Bisa aja kecuali Karena kalo paling murah 3 juta Kali 60 Lu punya aset 180 juta Betul gak? Lu duduk di lemari Itu baru budiko Iya jujur aja Gue juga gak tau Gimana cara gue menjelaskan itu Tapi yang jelas Ya iya sih Gue merasakan itu Itu barang lo bisa ditaruh di toko kita loh Nah Kenan kan Orang Padang Orang Padang Kita bikin Yosi Exurban Geratsel Ya Bener juga Bener juga Bener juga